Los Blancos berhasil menahan Barcelona di Camp Nou di negeri tadi, dalam pertandingan leg pertama, pabaksai final Copa del Rey. Pertandingan berakhir dengan skor satu sama, dan itu menjadi modal berharga bagi Real Madrid untuk ulang kedua nanti, yang akan dimainkan pada 28 Februari nanti di Estadio Santiago Bernabeu. Gol Los Blancos ini hari tadi dicetak oleh Lucas Vasquez di menit ke-7 saat memanfaatkan asis Karim Benzema. Sementara gol Barcelona dicetak di menit ke-57 oleh pemain baru mereka, Malcom. Direktur Hubungan Kelembagaan Barcelona, Guyermo Amor, mengaku sangat optimis menjelang leg kedua di Bernabeu nanti. Meskipun mengakui Madrid telah meningkatkan kinerja secara signifikan, dirinya masih percaya bahwa Barcelona akan mampu menang di Bernabeu. Di pertandingan dini hari tadi, Marco Serente harus ditarik keluar pada menit ke-63 karena mengalami cedera. Dan beberapa saat lalu, laporan medis sang pemain pun telah diterbitkan. Dimana gelah 6 berusia 24 tahun tersebut, didiagnosis menderita cedera tingkat 2 pada aduktor kaki kirinya. Sang pemain pun diperkirakan akan absen hingga 3 pekan ke depan. Jadwal Padat Menanti Real Madrid Total ada 8 pertandingan yang harus mereka mainkan di bulan ini. Dan setelah kembali dari Camp Nou, hari ini pasukan Santiago Solari telah kembali ke Valde Bebas untuk menjalani pemulihan sekaligus persiapan jelang laga penting lainnya, yaitu pertandingan kontra Atletico Madrid pada Sabtu besok di Wanda Metropolitano. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton